Puluhan mahasiswa Riau berunjuk rasa memprotes pemadaman listrik di kantor PLN Pekanbaru, Riau. Mereka menagi janji General Manager PLN wilayah Riau dan Kepri yang sebelumnya memastikan bulan Oktober tidak ada lagi pemadaman listrik. Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEMS Riau menerobos masuk kawasan PLN dan mencoret sejumlah poster serta spanduk milik PLN. Mahasiswa juga memberikan peralatan mereka yang rusak akibat pemadaman listrik. Mereka bahkan menuntut General Manager PLN Riau, Kepri, mundur dari jabatannya karena sudah ingkar janji. Sebelumnya, GM PLN Riau, Dodi Pangaribuan, berjanji bahwa pada bulan Oktober tidak ada lagi pemadaman bergilir. Namun nyatanya, masih saja ada pemadaman listrik. Aksi ini sempat diwarna kericuhan antara mahasiswa dan polisi. Terima kasih.